Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat ponsel dimanapun berada ketemu lagi Dengan saya channel YPT TV Bumayu pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memanfaatkan jabang-jabang yang tidak diinginkan atau yang letaknya salah Tidak akan saya buang tapi saya manfaatkan sebagai akar kantung dan juga sebagai bahan ponsel baru Saya mempunyai bahan ponsel beringin lokal yang bentuknya sudah lumayan dan meliuk-liuk Seperti kita ketahui bersama di dalam membuat ponsel ada kaedah atau aturan yang tidak tertulis Terutama untuk ponsel dengan gaya formal baik formal lurus maupun formal yang meliuk atau engkol Dimana salah satu peraturan tersebut diantaranya adalah Jangan memakai jabang atau sebaiknya dibuang jabang yang arahnya ke bawah Dan juga jabang yang arahnya tepat di engkolan bagian dalam atau di liukan bagian dalam seperti ini Ini engkolnya ke arah kanan dan di sebelah liukannya ini seharusnya tidak ada jabang Maka harus dibuang akan saya buat setekan Nanti di tekuk dulu ke bawah baru setelah tumbuh akar akan saya buang Sedangkan untuk jabang yang mengarah ke bawah akan saya manfaatkan sebagai akar gantung Karena beringin jenis lokal ini identik dengan akar gantung yang tumbuh di jabang-jabangnya Daripada menunggu akar gantung secara alami keluar Sementara ini bisa dimanfaatkan dulu sebagai akar gantung buatan Caranya sangat gampang cukup disediakan penjepit bisa dari kawat bambu atau apapun Tidak tinggal menarik saja jabang ini agar lurus ke arah bawah dan kemudian menahannya dengan jepitan Dan untuk jabang yang ini yang tumbuh tepat Di bagian liukan bagian dalam atau di ketiak liukan juga akan Saya tarik ke bawah Nanti kalau sudah tubuh akar akan saya potong dan bisa dijadikan bahan-bahan saya yang baru Kalau masih mengambang ini bisa ditambahkan tanah lagi Di sini kebetulan saya memiliki tanah kompos Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini karena masih mengambang nanti akan saya uruk lagi Oh iya sobat bonsai sekalian Sebelumnya di sini saya mohon maaf Dalam membuat video ini sebenarnya saya hanya bermaksud untuk sharing saja Sekedar berbagi pengalaman Bukan untuk menggurui atau bermaksud pamer atau apa Tapi hanya berbagi pengalaman dan apa yang saya sampaikan di sini Tidak sepenuhnya dapat berhasil atau 100% dapat berhasil seperti yang saya inginkan Karena dalam melakukan sesuatu kita hanya bisa berusaha Berencana berusaha dan berdoa tentunya Agar apa yang kita lakukan dapat berhasil dan tidak sia-sia Tapi semuanya juga ditentukan oleh yang di atas Tuhan yang Maha Kuasa Sering ada komplain Entah itu subscriber atau hanya sekedar orang yang nonton lewat saja gitu Yang bilang banyak apa yang saya buat di video Katanya tidak sesuai dengan apa yang dipraktekan hasilnya Ya tentu saja karena tiap-tiap bahan bonsai berbeda-beda Cara perlakuannya Apa yang saya praktekan di video ini belum tentu hasilnya sama dengan apa yang dipraktekan oleh pemirsa di rumah Sekali lagi bahwa video saya ini bukan untuk tipu-tipu atau sekedar pamer Di sini saya hanya sekedar berbagi Ataupun hasilnya Kalau hasilnya bagus biasanya akan saya share lagi di video berikutnya Entah berapa bulan lagi Kalau tidak berhasil ya tidak saya share lagi Oke kembali ke Program pemanfaatan Jabang yang tidak sesuai Dan inilah tampilan dari Pahan-pahan saya beringin lokal Setelah Saya Tekuk atau rundukan jabang-jabangnya ke bawah Dan nanti kalau sudah berhasil tumbuh akar Berarti Ini yang di bagian ini yang ada daunnya Nanti akan saya pangkas kalau di sini sudah ada akar Dan ini kalau sudah keluar akar juga akan saya pangkas Sobat bonsai sekalian demikian video saya Kali ini Tentang Menyiasati atau memanfaatkan Jabang yang letaknya tidak sesuai dengan kaedah perponsean Jabang-jabang Ponse dengan gaya formal Kalau untuk gaya-gaya lainnya Mungkin masih bisa dimanfaatkan Sampai jumpa di lain video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!